Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya, tim unit pemberantasan pungutan Saber Pungli, Kabupaten Malang, menangkap dua anggota komplotan pelaku pungutan liar, jasa pengurusan Kartu Keluarga dan KTP. Dari hasil pungli itu, keduanya meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Kedua pelaku pungutan liar yang ditangkap polisi diantaranya inisial BKO, seorang pegawai tidak tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Yang bekerja sebagai operator sistem informasi administrasi kependudukan. Satu pelaku lainnya adalah W, seorang calo jasa pengurusan KK dan KTP. Keduanya tertangkap dalam OTT tim UPP Saber Pungli, Kabupaten Malang, di rumah salah satu pelaku, di desa Sidodadi, Lawang, Kabupaten Malang. Kedua pelaku tertangkap setelah salah seorang warga yang hendak melakukan pembuatan KTP dan KK dengan membayar sejumlah uang. Namun, menyadari bahwa pengurusan tersebut adalah gratis. Dirinya pun langsung melapor ke UPP Saber Pungli, Kabupaten Malang agar dilakukan tindakan. Kepada polisi, keduanya mengaku saling berbagi tugas dan peranan. Calo bertugas mencari konsumen, sedangkan satunya lagi sebagai eksekutor yang menginput data di kantor Dispenduk Capil, Kabupaten Malang. Kedua pelaku mematok harga Rp150.000 untuk setiap pengurusan KTP dan Rp125.000 untuk kartu keluarga. Dengan keuntungan yang dibagi sama rata, dalam sebulan, keduanya mampu merauk untung Rp5 juta dari jasanya. KTP dengan KK, KTP dengan KK, Surat Administrasi Kependudukan. Jadi kalau dihitung, per bulan itu kurang lebih dari 150 KTP dan lebih dari 30 kartu keluarga. Rata-rata ya, lebih dari 150 dan lebih dari 30 kartu keluarga yang dia buat. Dengan keuntungan, per bulannya itu sekitar lebih dari Rp5 juta. Atas perbuatan para pelaku, diganjar pasal Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Dion Pradipa, Jurnalis NTV melaporkan.